Ratusan warga kami siang terjebak kepanikan saat terjadi gempa besar 8,5 skala Richter di Jember, Jawa Timur. Korban pun berjatuhan, terluka parah akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Mereka harus dievakuasi cepat ke lokasi yang aman. Tak hanya itu, ada pula korban yang terjebak di atas ketinggian gedung bertingkat. Petugas pun harus lakukan teknik evakuasi vertical rescue. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis, dilakukan oleh tim rescue dari jajaran Basarnas Jember dan BPBD setempat. Sementara itu, ketenangan warga di pesisir selatan Kabupaten Bantul juga mendadak terganggu. Gempa sebesar 8 skala Richter mengguncang dengan durasi cukup lama. Ombak yang tenang mendadak bergejolak. Para pengunjung pun panik dan berhamburan untuk menyelamatkan diri. Beruntung, tim gabungan tangkap bencana segera mengevakuasi warga. Tidak hanya itu, di Garut, Jawa Barat, gempa berkekuatan 5,5 skala Richter membuat seluruh karyawan dan pegawai di kantor badan penanggulangan bencana daerah Garut panik dan berhamburan keluar kantor. Sebagian lainnya bahkan jatuh tertimpa reruntuhan. Tim evakuasi dari pusat pengendalian dan operasi BPBD Garut pun langsung bergegas menuju TKP dan mengevakuasi warga untuk menjauh dari gedung. Begitu pula dengan para korban, satu persatu dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Simulasi digelar di berbagai kota untuk meningkatkan kesigapan petugas BPBD dalam menghadapi bencana. Termasuk Kabupaten Garut yang termasuk salah satu daerah rawan bencana tertinggi di Indonesia. Simulasi ini sangat penting dilakukan untuk membiasakan warga agar tanggap terhadap bencana. Tim Liputan melaporkan untuk NET.